Pemirsa KPU Kota Madiun telah melaksanakan finalisasi daftar calon legislatif sementara untuk pemilu 2024 mendatang. Dari 17 partai politik yang mengajukan, sebanyak 338 bacalek masuk dalam DCS tersebut. Kontestasi pemilu 2024 di Kota Madiun dipastikan diikuti 338 bakal calon anggota legislatif atau bacalek. Hal itu setelah Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Madiun melakukan finalisasi daftar calek sementara DCS anggota DPRD Kota Madiun pada Jumat 18 Agustus 2023. Dari 411 bacalek yang dilakukan verifikasi administrasi perbaikan, 73 diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Madiun, Herdi Wijanarko mengatakan, setelah finalisasi ini, tahap berikutnya KPU Kota Madiun akan mengumumkan DCS tersebut di media masa, baik cetak maupun elektronik. Masyarakat pun berkesempatan memberikan masukan maupun tanggapan terhadap bacalek yang monohi syarat tersebut mulai 19 hingga 28 Agustus mendatang. Kita akan menuju dari verifikannya itu di masa pencermatan DCT, jadi tahapannya, mekanisme setelah DCS ini tanggapan masyarakat. Jadi yang memenuhi syarat itu tadi, apakah ada tanggapan masyarakat untuk kita tidak lanjuti di KPU dan kita klarifikasi di partai politik. Untuk yang TMS, kalau itu nanti mau diusulkan kembali oleh partai politik, harus memenuhi dokumen, persyaratan bakal calon, dan itu mengganti yang MS di masa DCS ini. Berarti bisa berubah ya itu nanti ya? Ada jadwal penggantian partai politik untuk mengganti yang memenuhi syarat ini. Jadi masih ada jadwal di bulan September nanti yang MS bisa diganti oleh partai politik nanti di masa pencermatan sebelum penetapan DCT. Sementara itu finalisasi DCS di kantor KPU tanpa dihadiri komisioner Bawaslu Kota Madiun. Hal itu lantaran terjadi kekosongan setelah tiga komisioner lama berakhir masa tugas pada 15 Agustus lalu. Finalisasi DCS tersebut hanya dihadiri Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Madiun, Febriyanto Endi Pratama bersama stafnya. Tetap pada komisioner ya, jadi sesuai peraturan kita mengajuk ke provinsi, Bawaslu Provinsi. Jadi tetap pelaksanaan pengawasan, melekat sehingga tidak ada masalah. Untuk sementara diandalkan oleh provinsi, tugas di Bawaslu Kabupaten Kota pelaksanaan tugas. Jadi kita mengawasi tapi tetap koordinasi dengan provinsi. Diketahui dari 18 partai politik secara nasional hanya partai Garuda yang tidak mengajukan bacalek di Kota Madiun. Sementara hanya 10 partai politik yang mengajukan 100% bacaleknya di 4 daerah pemilihan di Kota Madiun. Chris Wanto, JTV, Madiun.